Yo, what's up guys and welcome back to Best in Retail Youtube Channel Sama gue Maffin Dan ini dia guys video yang udah kita tunggu-tunggu mungkin ya Gadget of the Year Karena yes, tahun 2020 udah mau habis Kita akan siap menyambut tahun 2021 Dan di video ini gue ngajakin teman-teman Seluruh teman-teman di Tech Reviewer Space Buat kolaborasi, buat ikutan nyumbang Apa sih Gadget of the Year versi mereka So, yes guys langsung aja tambah basa-basa lagi Kita mulai videonya Let's go Halo semuanya, ketemu lagi Sebelumnya thank you banget buat Malfin Best Indotech Yang udah ngajakin gue join di video ini So, nama gue adalah Aditya Wasawirman Biasa dikenalnya Wasawirman Di channel gue namanya Wasawirman Oke, ngomongin the best gadget untuk tahun ini Kalau versi gue adalah Nih, handphone yang sekarang lagi gue pake Yaitu adalah iPhone 12 mini Tapi, bukan ya Bukan ini the best iPhone 12 series Atau ini bisa gue rekomendasiin buat teman-teman beli Atau pokoknya ini handphone terbaik lah Dibandingin Android-Android yang lain selama tahun 2020 Bukan, bukan kayak gitu Tapi disini gue lebih mengapresiasi aja si Apple Yang membuat handphone kenceng Tapi bentuknya itu bukan cuma compact Tapi kecil Iya, kecil guys Soalnya kalau diinget-inget ya Sepanjang tahun 2020 dari awal Sampai sekarang Itu pabrikan smartphone itu Semuanya rata-rata Kalau bikin handphone kenceng Itu rata-rata bentukannya gede Yang mana kalau dipegang satu tangan Itu sebenernya agak nyusahin Dan kebetulan aja sih Ini pabrikannya adalah si Apple Yang ngebuat handphone kecil kayak gini Tanpa mengurangi spesifikasi Terutama CPU-nya atau prosesornya Serta kameranya Dibandingin sama 12 series yang lain Beda kalau yang tahun lalu kita omongin ya 2019 Disitu tuh ada Samsung Galaxy S10e Semuanya seri S10 itu rata Prosesornya sama Dan resolusi kameranya juga sama Cuma emang dikurangin aja Baterainya ya lebih kecil Wajar Karena bentukannya juga compact Intinya kayak gitu sih Kalau dari gue Lebih keapresiasi aja Akhirnya ada handphone kecil Dan mungil kayak gini-gini Yang enak banget dipegang satu tangan Tanpa kita tuh ngerasain Lag-lag yang berarti Ataupun pengurangan dari sisi kamera Enggak Sama sekali enggak Ya bang Enggak iPhone 12 mini doang Kok yang kecil tapi kenceng Si 2020 juga kenceng Prosesornya masih pake yang Seri sama kayak iPhone 11 Nah bedanya Kalau yang si 2020 itu tuh Layarnya masih 16 banding 9 guys Masih yang jadul Sedangkan kalau yang iPhone 12 mini Ini layarnya udah kekinian Jadi udah paling bener Terus juga kalau misalnya temen-temen Enggak ngeh Ini size-nya ya Masih lebih kecilan si iPhone 12 mini Ketimbang si si 2020 Bahkan ini udah pake casing loh Tapi bukan berarti Gak ada minus ya Minusnya tuh handphone ini Menurut gue pribadi Lebih cocok buat temen-temen Jadiin secondary Kenapa? Karena ini handphone Sepengalaman gue pake aja Kalau gue cabut dari jam 8 pagi Ini antara jam 3 Sampai jam 4 sore Ini udah mesti ngecas Dengan catatan Gue di rumah aja Pake wifi Belum kebayang sama gue Kalau misalkan temen-temen nih Make iPhone 12 mini ini Sebagai handphone daily ya Daily primary gitu Buat dipake ke kantor Entah kuliah Entah jalan-jalan Keluar Yang mana gak connect ke wifi terus Jadi connectnya ke kuota data Ini handphone bisa gue jamin Temenan banget Akrap banget Ikrip banget Sama power bag Jadi Bisa dibilang handphone ini tuh 12 mini Cara pemakaian gitu ya Mirip-mirip kok Kayak si iPhone SE 2020 Ataupun iPhone 7 8 Ataupun iPhone 6 Intinya yang Masih versi kecil Tapi 16 banding 9 Dan yaudah Pokoknya kalau dalam pemakaian sehari-hari Ini handphone enak banget Dipegang satu tangan juga aman Gue sambil gendong anak gue juga bisa Dan gue sambil nyetir pun Walaupun ini jangan dicontoh ya Sambil nyetir pun Ngetik satu tangan Pake satu jempol aja Begini-begini Ini juga enak Mau pake casing yang agak tebelan Juga menurut gue masih aman-aman aja Karena ya bentukannya kecil Dipegangnya compact Dipake juga gak ada nge-lag-lag Kameranya juga bagus Gak ada yang dikurangi dari iPhone 12 series yang lainnya Ya guys Itu versi gue untuk The Best Gadget di tahun 2020 ini Silahkan abis ini lanjut ke temen-temen yang lain Halo guys Ketemu lagi Ups Rasanya salah di openingnya deh Ini sebenernya ada kali pertananya Gue join kolaborasi bareng BS Indotech So gue jawabin thanks banget buat Kok maafin yang udah ngebolehin gue untuk join kali ini Dan salam kenal bagi temen-temen yang belum kenal Gue tuh Eka Arinis Pembahasan itu sama seputar gadget juga Tapi lebih ke sudut pandang cewek Penasaran Dan kalo misalkan ngomongin gadget itu favorit Di tahun 2020 Sebenernya gak jauh-jauh dari sebuah smartphone ya Karena kita gak musuh kiri Segala sesuatunya itu ya Cuma menggunakan smartphone Dari mulai transaksi Belanja online Belanja online Meeting Mobile photography Hingga bikin konten pun bisa Ya tergantung juga sih sebenernya spesifikasi smartphone Dan juga niat kita masing-masing kayak gimana Tapi untuk kali ini Gue mungkin lebih favoritnya ada pada laptop Iya jadi salah satu laptop favorit gue Di tahun 2020 ini adalah Asus Zenbook Duo UX481 Jadi laptop compact Yang punya berat 1,5 kg aja ini Itu sepintas ya ngeliatnya kayak laptop lainnya aja gitu ya Tapi pas dibuka Buuh temen-temen bakal temuin 2 layar sekaligus Jadi layar utamanya itu ukurannya 14 inch Resolusinya full HD Dan sudah sRGB 100% Dengan jenis layarnya itu IPS Selama ini gue tuh kebantu banget ya Sama laptop ini Sekarang kan jamannya meeting online ya boh Jadi biasanya tuh layar utamanya Pada saat gue pakai untuk zoom meeting Layar keduanya tuh gue pakai Untuk ketik poin penting Atau juga nonton YouTube yang gak kalah penting Loh 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 Layar kedua ataupun screenpadnya ini tuh Juga touch screen ya Yang support juga untuk menggunakan skylus pen Dan sebenernya doh itu menyimpan 6 breakpad Yang terpunyi gitu di bagian sininya Bila mana buat kalian yang kebutuhannya tuh Kerjanya gak jauh-jauh dari angka So far 2 layarnya ini tuh ngebantu banget ya Untuk kebutuhan multitasking Dan buat meeting bareng klien juga Harusnya bakal asik ya boh Karena kan terbilangnya juga enteng Compact ya Ganteng Paling ya itu PR bangetnya adalah Sesuaiin aja posisi ngetik kalian Dan juga touchpadnya ini Karena ya jujur ya Kadang suka pegel gitu Bila mana tanpa menggunakan mouse So segitu aja dari gue Dan saatnya bilang next Gadget of the year tahun ini di channel Youtube Kocun Adalah Divum Pixo Slingbag Slingbag ini benar-benar menarik banget Bahan Slingbag ini premium banget Tahan dengan panas dan hujan Liat bentuknya segini Tapi ini bisa masuk banyak banget gadget dan barang bawaan kita Buckle nya ini juga sudah magnet Buat sambung dan lepas buckle Ini gampang banget dan kuat banget Nah untuk tampilan LED RGB Pixel nya Ini warnanya bagus dan kontras banget Kita bisa ganti banyak banget animasi-animasi Bahkan tulisan apa saja yang kita suka Bisa juga buat main game dikala lagi bosan guys Langsung saja setting dari smartphone kita melalui apps nya Untuk kalian yang senang goes Tersedia juga remote buat dipasang di sepeda Buat hidupin tanda lampu belok kiri atau kanan Tinggal dipakai di pinggang belakang Untuk info beli dan video full review Ada di channel Kocun pastinya Langsung saja kesana ya Thanks maafin buat invite di gadget of the year tahun ini Oke buat gadget of the year versi gadgetin tidak lain tidak bukan Adalah Sony PlayStation 5 Lebih ke hype selama setahun sih Jadi sepanjang tahun saya sangat menikmati hype dari PlayStation 5 ini Mulai dari memes dari jokes-jokes yang keluar dari itu Dari SNI sudah nanya istri ISO sudah Istri sudah oke Walaupun dulu belum Jadi Saya sangat menikmati prosesnya Dan pas udah nyampe juga beritanya nggak stop-stop Barangnya abis terus Terus Banyak yang reseller Jadi PS5 ini sepanjang tahun ada di pikiran saya Dan setelah sampai ke studio ini Setelah saya mainin memang hype-nya itu Real lah hype-nya itu bener-bener ngasih hasil yang ternyata worth it gitu Buat ditunggu dari sticknya aja udah beda banget Terus dari gamenya juga performanya juga beda banget Jadi saya udah Puas lah sama PS5 sepanjang tahun ini Semoga tahun depan Beritanya bakal tetep banyak Karena gamenya bagus-bagus Kalau sekarang lah Kan beritanya cuma hype doang Tapi ini bener-bener gadget of the year 2020 versi gadgetin Kalau inget 2020 ingetnya ini Hai guys Ketemu lagi dengan Koko dari Flash Gadget Channel Sebelumnya Thanks Malvin udah ngajakin collab nih Jadi langsung aja ya Gadget of the Year dari kami Yaitu Xbox Series X Memang sih nggak setenar PS5 ya jika di Indonesia Namun secara desain Saya sih malah lebih suka Xbox Series X Yang bentuknya cuma kotak minimalis Tapi performa grafik yang diberikan Xbox Series X ini udah next-gen lah Apalagi ya buat main game Cyberpunk 2077 Yang saat ini tuh bisa main lancar daripada di konsol lain Sebut aja PS5 Terus tentu aja Layanan Xbox Game Pass yang cuma bayar $10 setiap bulannya Dengan layanan ini kamu bisa main game-game ternama tanpa harus beli gamenya Lebih dari 200 games di layanan ini bisa dimainkan secara gratis Dan kabarnya tahun 2021 makin banyak lagi judul-judul game yang bakal dirilis eksklusif oleh Microsoft Jadi susah banget lah kalau nggak milih Xbox Series X ini sebagai Gadget of the Year Oke thanks Malvin lanjut Halo semuanya gue Mikael dan untuk Gadget of the Month versi gue adalah Xiaomi Mi TV Stick Alasannya simpel banget Karena harganya cukup terjangkau Mudah dibawa dan bisa mengubah TV biasa yang sudah ada port HDMI nya menjadi sebuah Smart TV Jadi kalau kamu sudah ada TV dan daripada ribet-ribet jual TV yang lama Terus beli Smart TV baru padahal TV yang memang masih berfungsi dengan baik Lebih baik pakai Mi TV Stick untuk mengubah TV lama menjadi sebuah Smart TV Lalu karena ini sudah based on Android jadi kita bisa install aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play juga Plus Mi TV Stick sudah mendukung Netflix Full HD dan bisa ditenagai oleh Powerbank Jadi ya Mi TV Stick ini adalah Gadget of the Month pilihan gue Nah kalau menurut Mbak Gadget Gadget terfavorit di tahun 2020 ini adalah Apple Watch 6 Setelah cukup lama skip upgrade dari Apple Watch generasi kedua Pas unboxing Apple Watch 6 ini rasanya beda banget Boxnya lebih eksklusif dan lebih besar aja sih kemasannya Nah Apple Watch 6 yang Mbak Gadget pakai kali ini adalah Apple Watch 6 Nike Edition Nah menurut Mbak Gadget Apple Watch 6 ini lebih smooth dan lancar banget dipakai sehari-hari Layarnya lebih cerah dan adanya sensor baru yang disematkan jadi nilai plus Nah sensor yang baru ini adalah blood oxygen sensor yang bisa mengukur kadar SpO2 Atau kadar oksigen darah agar bisa mendeteksi secara dini jika terjadi permasalahan pada tubuh kita Selain punya layar yang cerah dengan peningkatan brightness hingga 2,5 kali Apple Watch ini nyaman banget dipakai Bobotnya ringan banget dan kita juga bisa dengan mudah mengganti strap di Apple Watch ini untuk mix dan match dengan outfit yang kita pakai Nah Apple Watch ini didukung chipset yang canggih Apple S6 dengan peningkatan performa hingga 20% dibandingkan Apple Watch generasi sebelumnya Dari daya tahan baterai dengan penggunaan Mbak Gadget yang aktif menggunakan fitur always on display 1-2 jam berolahraga Sleep tracker aktif dan sesekali secara manual melakukan ECG recording dan blood oxygen secara manual Apple Watch 6 ini bisa tahan hingga 36 jam Apple Watch 6 ini juga bisa digunakan untuk berenang karena dilindungi dengan 50 meter water resist Dan yang Mbak Gadget suka setiap pembelian Apple Watch 6 ini kita bisa dapetin akses gratis ke Apple Fitness Plus Apps Nah kalau dari teman-teman reviewer lain ada gadget favorit apa lagi ya? What's up guys and welcome back to Best Undo Tech YouTube channel Bersama gue Farid dari Gadget Talk Gadget of the Year versi Gadget Talk tahun ini bukan ke HP tapi ke gaming gear Sebenarnya ada 3, ada keyboard, mouse dan juga mousepadnya Tapi karena menurut gue ini kombo yang sangat menarik dan gak bisa gue pisahin Jadinya gue bahas semuanya aja Dimulai dari mouse dulu Ini dia Corsair Dark Core RGB SE Sama kayak namanya mouse ini udah support RGB yang bisa kita konsumisasi sesuai selera Tapi bukan itu kelebihan utamanya Gue langsung terpikat dengan mouse ini karena desainnya yang gagah, gripnya yang nyaman Dan satu fitur yang kayaknya tahun lalu cuma ada di mouse ini doang Yaitu support wireless charging Jadi untuk charge gak perlu colok kabel lagi Tinggal taruh di mousepad Corsair yang support wireless charging juga Dan udah, simple banget kan? Mousepadnya ini bukan cuma jualan wireless charging doang Tapi build quality-nya tuh solid banget dan permukaannya yang licin Jadi bikin mouse yang berat jadi berasa lebih dengan pas gaming Terakhir nih keyboardnya Bukan keyboard gaming sih, malah jadi lebih cocok untuk multimedia Tapi pas gue pake untuk bikin script ataupun gaming Berasa enak-enak aja Namanya Corsair K83 Wireless Udah gak pake kabel lagi Bisa bikin setup jadi makin rapi Dan bisa dipake untuk PC, smartphone, tablet, atau smart TV Alasan gue rekomendasiin banget keyboard ini Karena desainnya yang cakep banget Udah ada touchpad pula Jadi kalo misalkan mager pake mouse ya ada touchpadnya juga Analog juga ada Dan favorit gue ada di volume slidernya Jadi untuk naik turunin volume gak perlu ke tax bar lagi Tinggal slider aja So itu dia tadi kombo gaming gear yang udah gue pake sekitar 1 tahun ini Untuk view reviewnya bisa cek di channel Youtube Gadgetalk Sekali yang subscribe juga Boleh sih Like juga Thank you Malvin udah ngajak gue nonggol disini Next Hai gue Wisnu Kumoro Gue Divi dari Gadgetaneman Dan kita akan merekomendasikan produk yang kita pilih Untuk di akhir 2020 ini Jadi dimulai dari Divi dulu deh Dari gue Kalo dari gue yang gue rekomendasiin di tahun 2020 Ini smartphone dari Vivo Ini Vivo X50 Pro Ini gue rekomendasiin banget Karena menurut gue ini Adalah smartphone terbaik dari Vivo saat ini Yang ada di Indonesia Oke Karena gue suka banget desainnya Desainnya ini unik banget dibanding semua handphone keluaran 2020 Baru terakhir aja ada tuh Mirip kayak gini Dan karena bentuk fisiknya juga gue akhirnya jatuh cinta sama handphone ini Jadi menurut gue ini patut gue rekomendasikan Udah gitu ini pake Snapdragon 765 Sampai saat ini baru pertama Dan cuma ini doang di Indonesia Belum ada lagi Ya tertinggi dari Vivo ya Tertinggi dari Vivo Di Indonesia Untuk saat ini di Indonesia Kalo Papawisno apa? Gue mau merekomendasikan ini Ini adalah Lenovo Yoga Slim 7i Carbon Karbon? Ya jadi namanya agak panjang ya Niel Kok putih? Apa? Kok putih? Nama warnanya tuh Moon White Moon White Jadi warnanya memang putih Tapi ini bahannya karbon pak Jadi enteng banget Ini bobotnya gak nyampe 1 kg dan tipis banget Jadi kenapa gue mau rekomendasiin ini Karena memang ini enteng, tipis, dan tetep powerful Oke Jadi ini pakai generasi ke-11 dari Intel processor Jadi udah pasti kencang Dan untuk aktivitas hari-hari ini juga mumpuni banget Karena ini juga serinya yoga Jadi secara form atau bentuk itu tidak biasa Karena bisa diginiin Ya Ya Jadi bisa kalian buka sampe kayak gini Dan ini Liat ya tipis banget kan? Dan lenteng banget Dan langsung nyala pak Langsung nyala? Bisa login ya? Ya Jadi ini enak banget untuk kalian yang mobilitasnya tinggi Lagi pengen sekolah sambil ya misalkan WFA gitu ya Kalian bisa pakai laptop ini gitu Itu rekomendasi dari gue Oke Bisa Jadi terimakasih juga buat Malvin Besit.tech Yang udah Mengizinkan kita untuk ikut di sesi kali ini Jadi kita pindah ke yang berikutnya Sebelah kiri, sebelah kanan Hah? Bawah Bawah aja Bawah aja Next What's up Ibrokumar disini dan untuk Gadget of the Year versi Ibrokumar adalah Macbook Pro M1 13 inch Simple Laptop ini sudah menggunakan prosesor milik Apple sendiri Atau disebut Apple Silicon Atau biasa kita sebut dengan Apple M1 Berkat prosesor M1 ini ada 3 alasan utama kenapa saya memilih laptop ini Pertama adalah performa Ini pertama kalinya bagi saya super takjub terhadap sebuah laptop Untuk sebuah laptop dengan harga 20 juta Performanya hampir menyamain Macbook Pro 16 inch Sayang harganya 40 jutaan Buka tutup aplikasi jauh banget dibandingkan Macbook berprosesor Intel RAM laptop ini memang cuma 8GB Tapi bisa kalian lihat sendiri Belasan krup tab terbuka Ngeplay video YouTube Kemudian semua file words saya buka Dan saya buka beberapa aplikasi dari Apple laptop ini Masih super 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 mulus Alasan kedua adalah performa baterai Prosesor M1 ini bener-bener iridaya Sehingga gak heran saya bisa menggunakan laptop ini Sampai dengan 3 hari untuk penggunaan normal Kemudian alasan ketiga adalah hal kecil Yang saya suka adalah Laptop ini gak pernah sekalipun panas Pun dibuat render video di Final Card Pro Bodinya tetep adem Sebenernya masih banyak lagi yang bisa saya bahas tentang Macbook Pro M1 ini Karena ini memang favorit saya saat ini Tapi untuk video ini saya selesai Sampai sini dulu aja Untuk lengkapnya bisa kalian cek channel YouTube saya Ibru Kumar Thanks Malvin Next Hai guys gue Febian dari channel Kepoin Techno Dan gadget pilihan gue di tahun 2020 Adalah gadget yang juga bikin gue makin produktif di tahun ini guys Yaitu iPad Pro 13 inch 2020 guys Jadi gue udah nyobain banyak banget tablet Tapi menurut gue iPad Pro 2020 ini Yang dikombinasiin sama aksesorisnya Kayak Magic Keyboard Apple Pencil dan juga Paper Light Screen Guard Masih lebih unggul dari yang lainnya Jadi tablet ini tuh guys Powerful banget ya Buat dijadiin portable productivity device Ngetik kerjaan Ini makin enak di iPad Pro dengan Magic Keyboard ini Terus adanya trackpad Ini juga bikin feel laptopnya makin kerasa Dan dengan Paper Light Screen Nyatet plan ya pake Apple Pencil Atau sekedar baca buku dan nyatet notes penting Ini semua bisa kalian lakukan dengan sempurna di tablet ini Performanya juga bikin tablet ini tuh kuat ya Diajak kerja keras Kayak misalkan edit video Ini gue sering banget edit video pake LumaFusion di tablet ini Dan lancar ya experience nya Di samping masih asik juga Buat dipake untuk hal-hal ringan Kayak browsing, nonton, atau nikmatin YouTube Terus hal lain yang gue suka ya dari tablet ini Juga OS nya guys Yaitu iPad OS Yang makin kesini Ini juga makin banyak ya fitur productivity nya Kayak misalkan Safari Dia udah versi yang desktop Kemudian multitax Sampai 3 aplikasi juga Fluid banget Jadi ya Ini tablet yang recommended banget ya Buat kalian miliki Kalau ada budget lebih Dan pengen nge-boost productivity guys Dan itu ya dari gue guys Kita lanjut lagi Ke produk rekomendasi dari teman-teman yang lainnya Terima kasih buat Malvin dari Best Tindotec Yang udah ngajakin K2 Gadgets collab lagi Di akhir tahun 2020 Buat Gadget of the Year Men Gimana? Di tahun 2020 Gadget apa yang menurut kita paling the best? Sebenernya yang mau kita kasih penghargaan itu Satu chipset tepatnya Teknologi ya? Sebuah teknologi Teknologi chipset Apalagi kalau bukan chipsetnya Apple Si M1 itu Apa yang dibawa Apple Dengan SOC M1 ini Sangat groundbreaking Dan mengguncang industri prosesor dunia Dengan merubah arsitektur SOC nya menjadi ARM Apple berhasil memberikan performa yang luar biasa Dengan konsumsi daya yang minimal Hasilnya apa? Ya tadi powernya besar Baterainya juga tahan lama Panas juga minimal Ya mungkin kalau kalian pengen tahu refresh Boleh nonton ulasan video Macbook RM1 kami Sekalian promosi video Itu aja rekomendasi gadget terbaik 2020 Dari kami berdua Selamat Natal bagi yang merayakan Selamat Tahun Baru See you 2021 Stay safe Stay healthy Bye guys Halo subscriber Malvin Sebelumnya kami ingin berterima kasih Karena diberikan kesempatan Untuk hadir di video ini Dan menurut kami Gadget of the Year itu dipilih Karena memang itu yang terbaik Dan anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari Maka kami memilih Galaxy Z Fold 2 Ini menurut kami Adalah handphone terbaik Tablet terbaik Yang pernah kami gunakan Eh tapi Ini harganya memang di atas sekali Jadi tidak semua orang dapat membelinya Termasuk kami Kalau gitu kami memilih Oppo Find X2 Pro Ya walaupun ini kamera depannya agak jomplang Ini dari berbagai segi Sangat baik Tapi ya tidak kami jadikan daily driver ya Karena daily driver kami sekarang adalah Ini Galaxy M51 Ya Galaxy M51 Anda bisa bayangkan Kamu pernah dapat screen on time Cuma 4 jaman Ada tapinya Dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam Wifi daternya aktif Tidak hanya memenuhi kebutuhan data handphone yang kami pakai untuk kami Tapi Ada beberapa handphone lain Yang ikut selama itu Aktif Dan menurut kami Ini yang terbaik Untuk dijadikan daily driver anda Handphone yang bisa menemani anda seharian Tanpa nge-charge Layar kamu LED Ultrawide yang beneran wide 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 Ultrawide Dan kami selalu menggunakan 2 handphone Dan salah satunya adalah Ini Handphone yang mempunyai penangkapan ultrawide di kamera depan Dan Dengan penangkapan suara yang luar biasa baik Ini rumah kami di depan jalan raya Dan ini hasil penangkapan suaranya dari Huawei Mate 40 Pro Sekian dari kami Terima kasih telah menonton Halo semua, saya Putri Reza dari Project Review Dan kalau ditanya Gadget of the Year saya apa sih? Gak lain dan gak kebukan PlayStation 5 PS5 Ini adalah Wuuuh Konsol yang udah saya nantikan Sejak lama ya Pre-release saya di Indonesia Dan lebih spesial lagi Karena jadi Kena ulang tahun Jadi ini bener-bener Penangkat yang spesial banget buat saya Saya udah pakai Ini masuk minggu ketiga Berarti dan experience-nya itu luar biasa sekali Untuk main game Walaupun gamenya yang native PS5 Belum banyak ya Saya baru coba main Spider-Man Mouse Morales Itu game pendek banget Tapi udah tamat Terus ada Assassin's Creed Valhalla Dan ada Devil May Cry 5 yang special edition Itu semua udah saya cobain Tapi untuk Devil May Cry itu Adalah Note sendiri Karena dia mendukung 4K 120 fps Jadi Salah satu keunggulan PS5 itu adalah Dukungan 4K 120 fps Kalau monitor atau TV-nya Mendukung dengan HDMI 2.1 Tapi kalau pun gak mendukung 4K 60 itu udah oke banget Untuk potensi terbesar Sebenernya dari PS5-nya adalah Layar 8K ya TV 8K Cuma karena harganya mahal 4K pun buat saya gak masalah Dan untuk yang saya punya disini adalah Yang versi masih ada disk drive ya Karena saya suka beli game-game collector edition Yang pastinya dapet disk Jadi saya masih beli yang disk Walaupun ukuran agak gede Tapi gak masalah Buat saya ini adalah konsol yang oke banget Jadi buat mereka yang emang gamer konsol Mungkin sekarang masih main PS4 gitu ya Kalau nanti barangnya udah ada Udah tersedia dengan harganya masuk akal Jangan ragu-ragu Untuk beli PS5 Karena experience-nya mantep banget Dan pastinya yang namanya konsol kayak gini Bakal panjang umur Jadi ini dia Gadget of the Year saya PlayStation 5 Halo sob Top moldi dari SobatHP untuk Best Indotekni Untuk Gadget of the Year SobatHP memilih iPhone 12 mini Di dunia dimana smartphone itu ukurannya makin besar Apple berani ngasih smartphone yang ukurannya mini kayak begini Biasanya soal ukuran itu Kita biasanya dapet spesifikasi yang lebih inferior ya Baterai lebih kecil lah Terus juga SoC juga lebih pelan lah Tapi nggak halnya dengan iPhone 12 mini ini Dia itu tetep pake kamera yang bagus Terus juga walaupun ukurannya kecil ini Layarnya itu 5,4 inch Dan resolusinya itu Full HD Jadi tajem banget gitu loh Kayak lidah mertua Walau kecil dia itu tetep powerful Dia pake SoC terbaru Apple Yaitu Apple A14 Bionic Mau main Genshin Impact? Beuh bisa Tapi yang paling kerennya itu Menurut saya adalah Dengan ukuran baterai yang cuma 2200 mAh ini Dia itu bisa tahan seharian Jadi SoC ini nggak cuma ngebut Tapi juga dia hemat daya Keren kan? Coba Android bisa kagak? Kaga? 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 Iphone yang paling bagus? Udah lagi diambuk masa kita ini So, menurut kami kenapa iPhone 12 mini ini jadi gadget of the year Adalah Apple berhasil Mematahkan segala hal yang menurut Orang-orang di Android itu nggak mungkin Ukuran kecil, baterainya yang tahan lama Kameranya yang bagus Semuanya yang bagus bisa masuk sini Dan yang paling penting adalah Ukuran smartphone yang kecil ini Enak banget loh dipakenya loh Nggak yang gede gitu ya Sekarang kan udah kegedean bakal ngebosenin ya Tapi sekali pake yang kecil tuh Enak gitu Apalagi yang paling keren adalah Dia ini tahan banting loh coba Eh 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 Buat gua eh Buatnya Omir Ya itu dia menurut SobatHP Ciao! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Malvin Beas Indotech udah ngasih kesempatan gue Buat ngomong disini Nama gue Taufik Nobo Channel Youtubenya Youtube.com slash Taufik Nobo Dan Gadget of the Year versi gue Mungkin gadget jatuhnya Atau mungkin semacam teknologi Yaitu Apple M1 chip Yang lagi gue pegang sekarang Model Apple M1 chipnya itu adalah Macbook Pro 13 inch Dengan Apple M1 chip Bener Bukan yang paling sempurna Masih banyak pengembangan-pengembangan Yang harus dilakukan Tapi dengan hadirnya 8 buah core CPU Dan juga 8 buah core GPU Di Macbook Pro Dengan Apple M1 chip ini Yang menyenangkan adalah Lo bisa mendapatkan performa Yang kurang lebih Hanya 0-10% Di bawah Macbook Pro 16 inch Yang harganya lebih mahal So I'm really happy Belum lagi kehadiran Si Macbook Pro 13 inch Dengan Apple M1 chip ini Ngebikin segala sesuatunya Jadi lebih cepat Dan juga semacam Lebih seamless Kalau berpadu Antara si Macbook Pro iPad Dan juga iPhone So buat yang pengen Jadi Apple chip Masuk terjun Kedalam ekosistemnya Apple M1 chip Macbook Pro Macbook Air Atau mungkin Mac Mini Is actually one of the best Purchase yang bisa lo lakukan Bener Ada sedikit penyesuaian Harus dilakukan Tapi menurut gue Ketiga barang-barang ini Dengan Apple M1 chipnya Adalah Gadget of the Year Patut diapresiasi Karena Apple Is literally changing the game Itu sih dari gue Lanjut Oke Gideran gue sekarang guys Gadget of the Year Versi Besindotech Ada di dalam tas ini Yaitu Tadaa Macbook Air M1 2020 Jadi Ini sebenernya surprise banget Buat gue Karena gue ini sebenernya Beliin laptop ini Buat istri gue Macbook Air Yang bisa dibilang Paling Istilahnya dari segi laptop Paling murah Daripada Apple Tetapi Semenjak dia pake Chipset M1 guys Laptop ini jadi bener-bener Kayak Wow banget Gue bener-bener kaget Betapa performance yang dihasilkan Oleh laptop ini tuh Bener-bener kayak Memuaskan gue Gue sampe Gak pernah pake lagi Laptop gue yang Macbook 16 inci Karena Macbook yang ini tuh Bener-bener Istilahnya Cukup banget Cukup banget Buat gue Dan menurut gue Laptop ini sudah merubah Stigma tentang Kalau Apple tuh laptopnya Mahal Performancenya jelek Laptop yang chipset M1 ini Sekarang bikin Menurut gue value for money Yang kalian dapetin Dari yang kalian bayarin itu Oke banget Dan gue sangat ngerekomen Kalau kalian Pengen cari laptop Laptop Ini adalah saat yang tepat Walaupun ini Produk first generation Menurut gue Ini first generation Yang Oke banget Biasa orang-orang bilang Kalau first gen product Apple tuh jangan beli Tapi yang ini Gue akan sangat merekomend kalian Kalau kalian cari laptop Buat pemakaian sehari-hari Selama kalian gak gitu Power user Menurut gue Ini bakalan memenuhi 90% lebih Kebutuhan kalian Dari sebuah laptop Nah Itu tadi guys Untuk Gadget of the Year Versi Best Indotech Yaitu Macbook Air M1 Yang gue rastu juga Tadi ada beberapa juga Yang udah share Chipset M1 Daripada produk Apple Sangat-sangat Impresif buat tahun ini Oke So Itu aja guys Untuk Gadget of the Year Edisi Tech reviewer Yes Dari Indonesia Yang semuanya Gue coba aja Walaupun ada beberapa mungkin Yang gak bisa ikutan Gue again mau ngucapin thank you Buat temen-temen yang udah ikutan Thank you juga Buat kalian semua Yang udah support Tech space Walaupun kondisi tahun ini Kurang menyenangkan guys Dengan covid dan lain-lainnya Semoga Tahun depan Semua lebih baik Kondisi pandemi ini Juga cepat selesai Tapi Sekarang kalian masih tetap Jaga kesehatan Stay safe Tadi cuci tangan Pake master Kalau kemana-mana Dan gue harap Tahun depan Lebih baik Daripada yang baik lagi Oke Itu aja guys Thank you semua Jangan lupa Kalau kalian belum subscribe Make sure subscribe Ke Basingle Tech Dan juga subscribe ke temen-temen yang lain Kalau belum Tapi rata-rata mungkin udah ya Jadi itu aja guys Happy New Year 2021 Stay safe Nama gue Malfin I'll see you guys On the next video Ciao Happy New Year Jangan kumpul-kumpul